Inara Rusli punya syarat khusus sebelum bawa anak jenguk Virgaun di tempat rehabilitasi. Inara Rusli beri syarat khusus kepada Virgaun sebelum membawa anak untuk menjenguk di tempat rehabilitasi. Sebelumnya, publik dihebohkan dengan penangkapan musisi Virgaun dengan seorang wanita berinisialpa. Saat Virgaun digrebek di sebuah tempat indekos, polisi menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu. Berdasarkan kasus penyalahgunaan narkoba itu, Virgaun dan dua temannya bakal menjalani rehabilitasi di rumah sakit ketergantungan obat RSKO DKI Jakarta selama 3 bulan. Mengetahui hal itu, Inara Rusli berniat mengajak anaknya untuk menemui mantan suaminya itu di tempat rehabilitasi. Namun, Inara mengungkapkan dirinya memberikan syarat khusus kepada Virgaun sebelum bertemu anaknya. Yakni sang musisi harus terlebih dahulu menemui seorang ustaz dan prikiater yang punya akses dengan dirinya. Tujuannya agar Inara mengetahui perkembangan dari proses Virgaun selama menjalani masa rehabilitasi. Aku enggak pernah ngebatesin dia komunikasi sama anak sih. Tapi kalau untuk ketemu dalam keadaan seperti ini, aku harus kasih dia syarat sebelum menemui anak-anak, kata Inara Rusli, mengutip Youtube TransTV Oficial, Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Dia harus menemui ustaz dan prikiater yang mana aku juga punya akses untuk tahu progres dia, demi untuk kebaikan anak-anak, ujarnya. Bukan tanpa alasan, sebagai seorang ibu, Inara mengungkapkan jika dirinya wajib melindungi anak-anaknya. Ia enggak mungkin aku sebagai orang tua kandung dari anak-anakku, sebagai ibu aku wajib untuk melindungi anak-anak demi kebaikan mereka juga, tandas Inara Rusli. Lebih lanjut soal masalah yang dihadapi sang mantan suami saat ini, Inara mengaku akan menjelaskan pada anak pertamanya Starla, terkait kondisi ayahnya. Eh untuk Starla terutama, kalau adik-adiknya biarlah nanti kakaknya bantu untuk eksplinkan. Untuk Starla mau tidak mau aku harus menjelaskan kondisi yang sebenarnya terjadi sama dedinya, Beber Inara Rusli. Tujuan Inara adalah agar Starla mengetahui jika orang tuanya bukalah manusia yang tidak pernah lepas dari salah. Sebenarnya ini tuh tujuannya baik juga untuk Starla, untuk mengedukasi dia juga bahwa orang tuanya ini kan manusia punya salah punya kekurangan. Ia harapannya mudah-mudahan aku bisa menyampaikan kalimat wisdom itu, menanamkan dia, dan menjadi akar yang kuat untuk menopang dia, tutur Inara Rusli. Diakui oleh wanita 31 tahun itu, ia sempat ragu dengan keputusannya tersebut. Namun setelah berdoa, Inara menjadi semakin yakin dengan keputusannya itu. Aku yakin sih setiap kejadian dalam hidup kita itu enggak ada yang kebetulan. Semua itu sudah diatur sama Allah dan aku tuh sempat kayak galau maju mundur gitu mau jelasin ke anak-anak. Akhirnya sampai aku bawa dalam doa kayak ya Allah ku harus seperti apa, aku harus menjelaskan seperti apa, tutur Inara Rusli. Kemudian Inara pun akhirnya memutuskan untuk memberitahu anak-anaknya soal kondisi Virgoun saat ini. Usai mendapat jawaban dari doa-doanya itu. Kejadian ini tuh bertubi-tubi beruntutan terjadi aja atas izin Allah. Jadi mungkin salah satu in jawaban dari doaku yang mana memang aku menjelaskan ke anak-anak, tungkasnya.